Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan cara yang terbaik untuk mendapatkan duit Cara yang terbaik pertama adalah membeli komisi, karena ia akan memberi Anda lebih banyak duit walaupun menjual item itu di kedai. Ini adalah yang terbaik untuk mendapatkan duit di permainan awal. Setelah Anda bermain selama lama, ini adalah yang Anda perlu lakukan untuk mengembangkan keuntungan Anda ketika menyelesaikan komisi. Sekarang keuntungan. Pastikan bahwa Anda sudah mengembangkan keuntungan ini di Sosial 3. Chart Topper dan Delivery cepat akan mengembangkan keuntungan Anda setelah menyelesaikan komisi. Yang kedua adalah, menambahkan bonus kualitas keuntungan. Setiap kali Anda mengembangkan item menggunakan Refinery, untuk mengembangkan komisi, Anda dapat mendapatkan lebih banyak duit dari yang ini. Ini meningkatkan 10% di luar bonus inisial. Biar saya memberi Anda contohnya. Saya memiliki mesin refinery yang Anda dapat melakukan dengan mengembangkan data dari Qi. Dan Anda perlu bayar dengan disk untuk mendapatkan mesin ini. Jadi mesin ini dapat meningkatkan kualitas item. Dalam video ini, saya mengubahkan keuntungan. Dan kemudian yang seterusnya adalah untuk menyelesaikan komisi. Tengok dulu bonus inisial saya. Setelah saya datang keuntungan, bonus ini sangat meningkatkan. Tengok. Tengok dengan mengubahkan senjata. Dan nanti saya akan menjelaskan pada video selanjutnya bagaimana keuntungan bisa menjadi sangat tinggi. Oke, jadi ada perbedaan antara memberikan senjata dan senjata senjata. Jika saya mempunyai lebih banyak material untuk mengubahkan senjata ini. Saya bisa mengubah senjata ini menjadi senjata dan kemudian saya bisa mendapatkan uang lebih besar. Video penelitif. Galliki di luar hal berbual. Ada penelitif dan Anda bisa subscribe untuk berkita-kita itu. Dan kemudian Anda bisa bayarkan perbedaan untuk semasa. Ini akan meningkatkan keuntungan, reputasi, dan EXP setelah mencapai komisi. Tapi kadang-kadang perbedaan ini hanya meningkatkan wang atau reputasi, atau ketahunya. lainnya, Anda bisa tetap untuk menghilangkan dan bayar adz lagi, tetapi ingat, ia akan menurut Anda 100 dolar setiap kali Anda bayar adz, jadi pastikan yang lebih penting adalah untuk memiliki dolar dolar dolar, dan kemudian lainnya cukup untuk Anda, tetapi saya akan memilih reputasi untuk yang kedua. Oke guys, saya akan memberi Anda contoh bagaimana saya mendapatkan dolar besar, saya memiliki 3 komisi dan ini adalah sejauh yang saya mendapatkan. By the way, ini adalah video yang saya menyebutkan ketika saya menjelaskan tentang upgrade item, dan upgrade item akan mengembangkan duit. selamat menikmati, tetapi saya akan mengembangkan duit. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Pastikan untuk meningkatkan hubunganmu dengan Yen sehingga Anda mencapai hubungan Terus bercakap dengan dia setiap hari, memberi dia batu untuk meningkatkan hubungan 6 plus, kemudian bermain dengan dia, jika Anda menang setiap permainan, Anda dapat mendapatkan 15 hubungan sekali sehari Kerimanya hanya ada untuk bermain 3 kali, dan kemudian Anda dapat melakukan spar dengan dia untuk meningkatkan hubungan Oke, kita bisa menonton sedikit permainan spar antara Yen Terus berjumpa di video untuk menunjukkan berapa banyak hubungan yang kami mendapatkan dari spar, karena di permainan itu terlalu cepat yang saya tidak dapat melihat Oke, jadi ini adalah 5 hubungan yang meningkat dengan melakukan spar Setelah Anda menjadi kawan dengan Yen, Anda dapat mendapatkan 5% wang setelah menyelesaikan komisi Matilda Relationship, ini adalah pilihan untuk Anda, sekarang saya masih mencoba mencapai untuk menjadi teman-teman, metode yang saya lakukan dengan Yen Bonus adalah mendapatkan 2 reputasi ekstra setelah menyelesaikan komisi Tingkatkan level reputasi ekstra setelah menyelesaikan komisi Jika Anda terus menyelesaikan komisi, levelnya kalian akan meningkatkan ke 2 kemarin Anda dapat mengambil 2 kemarin yang memberikan lebih banyak wang setelah menyelesaikan Apabila Anda mencapai 4 kemarin, Anda dapat mengambil 3 kemarin komisi setelah hari, yang memberikan Anda lebih banyak wang Setelah Anda melakukan semua ini, Anda akan mendapatkan banyak wang dengan menyelesaikan komisi Cara kedua adalah dengan menjual item Meskipun tidak terlalu besar seperti membuat wang dengan komisi, Anda dapat menjual item yang dapat memberikan lebih banyak wang Jika Anda sudah menyelesaikan semua komisi, dan Anda tidak mempunyai apa-apa untuk melakukan Sebelumnya, apa yang saya mencari adalah wang yang terbaik yang terbaik untuk membuat adalah dengan mencari support stage, dan kemudian menjualnya Ini membutuhkan setiap dari mereka, 8 batu batu, buah batu, dan barang Kemudian Anda perlu menjual perhatian pada harga market Coba menjual item yang Anda lakukan pada harga market Anda dapat melakukan trik game yang aman untuk mendapatkan harga market yang lebih baik Tetapi sehingga saya menemukan mekanisme dalam permainan ini Ada sebuah hari di mana dipercaya bahwa harga market harus menurun Jadi apa yang Anda dapat melakukan dengan trik game yang aman adalah untuk menjelaskan harga market tidak menurun lebih jauh atau menurun lebih jauh lebih tinggi Let's say jika saya ingin menjual item, saya perlu menurun permainan Jadi harga tidak menurun lebih jauh lebih jauh, dan kemudian tunggu untuk hari seterusnya untuk mencari harga market yang berubah Itu yang saya bisa katakan sejauh ini Dalam video ini, saya tetap menurunkan harga market 13% yang saya pikir bisa menurun ke maksimum 20% harga market yang lebih tinggi Tetapi sejak saya sudah mencari banyak kali, game yang aman, saya tetap dengan harga market Kemudian Anda bisa mencari harga tower frame yang bisa saya katakan bahwa materialnya tidak akan sangat susah untuk mendapatkan jika Anda sudah dapat mengakses gekko Anda bisa mendapatkan seperti 1.950 jika Anda mengubahnya, yang membutuhkan Anda 15 opals Anda bisa menurunkan untuk 2.500 Jadi ketika saya ingin menurunkannya, itu menjadi 2.800 Cara ketiga untuk menurunkan harga adalah dengan menjadi nomor 1 pembangunan kerja Teruskan diri, menyelesaikan komisi setiap hari, dan kemudian Anda akan menjadi nomor 1 menurunkan dalam rangkaian kerja Anda bisa mendapatkan bonus bulan 1.000 Dan untuk bonus bulan 1 tahun adalah 10.000 Oke guys, itu saja, terima kasih banyak untuk menonton, Anda bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang lebih menarik, dan sampai jumpa lagi, bye-bye guys